Puluhan orang mengikuti asesmen dalam rangka seleksi karyawan PD Pasar Manado yang dipusatkan di Aula SMK Negeri 2 Manado pada Sabtu siang. Pada tahap awal, asesmen ditujukan untuk lelang terbuka 20 jabatan strategis yang mencakup posisi kepala bagian, wakil kepala bagian, dan manajer. Seluruh peserta asesmen mengikuti rangkaian tes yang meliputi uji kompetensi dan psikologi yang dipandu oleh Himpunan Psikolog Indonesia Sulawesi Utara. Seleksi karyawan ini merupakan bagian dari restrukturisasi di tubuh PD Pasar Manado seiring terjadinya pergantian direksi baru. Pihak direksi menjamin seleksi karyawan ini mengedepankan profesionalitas tanpa ada kepentingan politik. Mengambil hasil asesmen ini sebagai murni dasar penilaian seseorang masuk bekerja di PD Pasar. Supaya tetap aspek-aspek profesionalitas ini terjaga. Karena yang direksi dan Dewan Pengas sudah menjadi contoh sebelumnya. Karena kami mendukung konsep pemimpinan, pemimpinan yang ada Sulawesi Utara hebat. Pemimpin itu adalah teladan. Harus dimulai dari kami. Direksi dan Dewan Pengawas, ada beberapa yang berpengurus partai seperti disampaikan oleh pengusian menurut kami. Tapi kami sudah concern dengan aturan dan perundangan mundur dari pengurus partai. Jadi tidak ada lagi bicara partai di dalam PD Pasar. Betul-betul aspek profesional. Ada 9 jabatan kepala bagian, 6 jabatan wakil kepala bagian, dan 5 jabatan manajer. Untuk jabatan manajer ini baru di PD Pasar karena ada perubahan sistem manajemen. Kalau dulu itu koordinator pasar diibaratkan sebagai mandor pasar, kali ini di bawah kepemimpinan diurut Pak Dr. Roland, kita membuat unit, unit yang dikelola manajemen tersendiri. Melalui seleksi yang dilakukan secara profesional, Roland Roro optimis kinerja PD Pasar Manado akan jauh lebih baik. Sehingga ke depannya akan mampu mendatangkan pendapatan asli daerah yang besar bagi pemerintah kota Manado.